Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya operator yang belum sempat tidur kali ini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya ketika bekerja dengan keuangan ya saya biasanya bekerja dengan Excel kali ini saya akan memberikan sedikit rumus bagaimana menghitung saldo pengeluaran dan penerimaan Oke kita mulai Excel kita buka Excel nya disini kita saya akan bikin sebuah contoh tabel pastinya ada nomor tanggal transaksi transak transaksi Hai ya nomornya kita sekalian atur aja tanggal transaksinya ini kita rubah jadi format sel nya kita bikin jadi teks terus disini ada urayan urayan nah ini kolomnya kita gedein sedikit terus disini kita bisa bikin penerimaan ya kita gedein dikit disini pengeluaran kita gedein dikit terus disininya kita bisa bikin saldo ya kita coba rapihkan dulu agar kita bisa bekerja dengan baik Oke untuk tiga kolom ini penerimaan pengeluaran saldo tiga kolom ini tertulis dalam format mata uang jadi kita rubah dulu biar enak lihatnya nanti kita klik kanan format sel setelah itu kita bikin jadi koherensi kita pilih simbolnya jadi non desimal place yang kita bikin jadi nol setelah itu klik Oke Oke yang pertama kita bikin pengeluaran yang pertama atau penerimaan saksi yang pertama nomor 1 01 01 01 01 2018 di urayannya kita bikin saldo bulan Desember misalkan saldo bulan Desember misalkan di sini terhitung 7.520.000 ya pengeluarnya terus Bagaimana kita menghitung saldonya Oh ya kita bikin transaksi dua langsung biar kelihatan apakah rumus kita berfungsi ataupun tidak 2018 disini transaksinya pembelian Hai pembelian Hai pembelian dua Hai buah tinta printer ini kita masuknya di pengeluaran karena tinta printer itu harga di nilai saya 50.000 makanya dikali dua jadi 100.000 Oke sekarang kita coba masukkan rumus saldo rumus saldo di yang saya gunakan di sini adalah rumus-rumus gabungan dari beberapa fungsi yang saya satukan Oke yang pertama tentunya kita mengawali dengan menggunakan sama dengan setelah itu saya menggunakan fungsi if jika 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 penerimaan lebih kecil lebih besar 0 maka akan menghitung pengeluaran Hai akan menghitung pengeluaran Hai akan menghitung pengeluaran dan jika pengeluaran juga lebih besar lebih besar lebih kecil lebih besar 0 Hai maka Hai maka Hai maka rumusnya nanti jumlah dari jumlah dari penerimaan hai 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 nah terus eronya kita bikin absolut sampai dengan penerimaan dikurangi jumlah dari pengeluaran Hai barisnya kita bikin absolut sampai dengan Hai pengeluaran Hai setelah itu kita tutup-tutup kurung kita sama dengan nah coba kita enter apakah sudah benar rumusnya ataupun tidak ya sudah benar nah Hai ini kan pada baris pertama pada pada transaksi pertama untuk menghitung saldo dari transaksi berikutnya kita kita tinggal copy saja copy itu ada beberapa cara tapi disini saya akan memberikan contoh dengan cara drag nah coba gimana kita menerap rumus yang sudah kita masukkan tadi caranya adalah kita klik dulu klik sel yang berisi rumus setelah itu pointer mouse kita kita arahkan ke pojok kanan bawah sel pojok kanan bawah sel ya nah seperti ini nanti akan muncul simbol seperti ini pointernya akan berubah jadi seperti ini setelah itu kita klik tahan dan drag ke bawah ya seperti ini Hai hasilnya benar enggak transaksi kedua 100.000 saldo dari bulan lalu 7.520.000 dikurangi 100.000 jadinya 7.420.000 oke karena sudah benar dan rumus ini sudah benar oke kita coba masukkan satu lagi transaksi berikutnya misalkan tanggal 5 Januari tahun 2018 transaksi disini kita bikin pengeluaran pengeluaran juga itu pembelian 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 apa ya pembelian apa ya satu dos pulpen snowman itu harganya sekitar 30.000 35.000 ya sudah untuk pengisian disininya enggak usah dipakai titik koma ya langsung saja kalau 35.000 33503 kali kalau itu coba kita enter apakah jumlahnya akan berkurang sesuai ataupun tidak ya coba kita lihat benar enggak dikurang 35.000 jadinya segini ya benar kalau sudah benar berarti rumus yang kita masukkan ini sudah benar semoga apa yang kita apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan dapat mempermudah pekerjaan teman-teman semua demikianlah sedikit penyampaian dari saya pengalaman dari saya salam satu data data tepat akurat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati